Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa cahaya Islam kepada seluruh umat manusia Sahabat yang dirahmati Allah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah kisah luar biasa Tentang seorang pria yang memutuskan untuk memeluk Islam setelah melalui diskusi sengit mengenai konsep ketuhanan Diskusi ini bukan hanya membuka matanya, tapi juga menuntunnya kepada kebenaran Pada akhirnya, ia pun mengucapkan dua kalimat syahadat dengan penuh keyakinan Simak kisah inspiratif ini sampai selesai Diceritakan, seorang pria yang sebelumnya tidak meyakini kebenaran Islam Terlibat dalam sebuah diskusi panjang dan mendalam mengenai konsep Tuhan Dalam diskusi tersebut, pria ini berusaha membantah dengan segala argumen yang ia miliki Namun, semakin ia mencoba menolak, semakin jelas baginya bahwa Islam menawarkan jawaban yang logis dan sempurna tentang ketuhanan Dalam dialog itu, berbagai pertanyaan mendalam yang ia ajukan, seperti, apakah Tuhan itu ada? Dan, bagaimana mengenali Tuhan yang benar, justru terjawab dengan sempurna melalui dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Hingga akhirnya, dengan hati yang terbuka, pria tersebut menyadari bahwa Islam adalah agama yang benar dan ia pun mantap untuk bersyahadat Bagaimana prosesnya? Mari kita simak bersama Judul, pria ini mantap jadi mu'alaf usai diskusi sengit soal Tuhan, langsung bersyahadat Ahmad Darwin, pria asal Duren Sawit, Jakarta Timur, ini mantap menjadi mu'alaf pada 2019 Salah satu alasan ia memilih Islam yaitu setelah berdebat hebat dengan sesama non-Muslim terkait Tuhan Ia mengucap syahadat di mu'alaf Center Indonesia MCI, dibantu beberapa pembimbing Tanpa ragu dan sadar betul bahwa Islam adalah agama yang terbaik Kodarullah, Allah menunjukkan saya masuk Islam Itu belajar ingin tahu, kata Ahmad seperti dikutip dari kanal Youtube Ngaji Cerdas Mulanya Ahmad sedang berdiskusi dengan teman-temannya yang non-Muslim soal ketuhanan Dirinya mulai merasa kejanggalan, karena Tuhan yang selama ini disembak juga berdoa kepada Tuhannya Sesama non-Muslim bahas soal Trinitas Tiba-tiba teman saya ini bilang, kok saya ragu ya Saya juga mau ikut ragu gitu loh, ujarnya Itu Tuhan berdoa kepada siapa kalau enggak kepada Tuhannya Dia itu ternyata hanya seorang hamba, tambahnya Setelah berdebat cukup panas, akhirnya Ahmad keluar dari agamnya dan mulai mencari tahu tentang Islam Dirinya cukup tertarik sehingga ingin mempelajarinya lebih dalam Akhirnya setelah mempelajarinya cukup panjang, Ahmad langsung memantapkan diri menjadi mu'alaf Kini keseharian Ahmad adalah sebagai driver ojek online Ojo Menariknya lagi, sambil mencari penumpang, ia selalu membawa Al-Quran kemanapun karena ingin belajar Bahkan mengetahui tentang cara sholat, mengaji, serta mengetahui empat mashab yang ada dalam Islam Ahmad mempelajarinya dengan cara autodidak dan itu menjadi tantangan terbesarnya selama ini Tantangan terbesar dalam proses belajar Islam, saya belajar autodidak, pungkasnya Itulah perjalanan spiritual dari Ahmad Dari kisah ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik 1. Kekuatan hidayah Allah Tidak ada satupun yang bisa menahan hidayah Allah ketika dia menghendaki seseorang mendapatkan petunjuk Proses hidayah bisa datang melalui cara-cara yang tak terduga, seperti diskusi yang penuh perdebatan sekalipun 2. Pentingnya dialog dan ilmu, diskusi yang terbuka, didasari dengan dalil dan ilmu yang benar Dapat membuka hati dan pikiran seseorang yang mencari kebenaran Sebagai Muslim, kita dituntut untuk memahami agama kita dengan baik sehingga dapat menjelaskan Islam dengan cara yang hikmah 3. Ketenangan hati dalam keimanan Setelah mendalami dan memahami konsep ketuhanan dalam Islam, pria ini akhirnya menemukan ketenangan hati Hal ini mengingatkan kita bahwa keimanan yang benar akan memberikan ketentraman bagi jiwa Allahuaklam bisawaf Sahabat, semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kebenaran Dan bagi siapapun yang dengan tulus mencari kebenaran, insya Allah, Allah akan membimbingnya menuju cahaya hidayah Teruslah mencari ilmu dan berdawah dengan cara yang bijak, sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa menemukan jalan yang benar Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya Semoga video ini membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua Akhirul kalam, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa Terima kasih telah menonton video ini